Tuhan tolong hapuskan air mataku, tiada satu dapat melakukannya. Dari derita ini, dari dalamnya dosa, hanya engkau yang kuasa. Saya Grace Simon, let's talk about demensia, jangan maklum dengan pikun. Saya menciptakan lagu, jangan salah, lagu Lihat Air Mata itu ciptaanku sendiri loh. Jadi di selain nyanyi, saya juga masih mengajar nyanyi pakai online. Terus saya juga melukis. Berkebun itu ikut-ikutan teman, karena tetangga pada nanam apa, semua kita jadi ikut. Cuma ada pengalaman baru. Ternyata berkebun itu indah loh. Kalau apalagi diajak ngomong, tanamannya terus dia berbuah, berbunga. Aduh, senang banget. Contohnya tuh, jambu saya, tetangga udah nungguin. Tapi kalau melukis, ini salah satu untuk menurunkan stres. Yang berubah yang pertama, saya jadi pinter belajar nyanyi online. Nyanyi via Zoom. Diajarin sama anak, sama cucu ya. Dan itu yang membuat saya tuh kagum sendiri loh, kok bisa gitu. Di zaman saya muda kan gak ada, begitu ya. Tapi selain menyanyi lewat Zoom, saya mendapat anugerah. Di masa pandemi ini, yaitu saya didatangi sama produser rekaman saya. Dan saya mendapatkan kontrak kembali untuk daur ulang lagu-lagu saya. Dividiokan kembali dan akan diberi royalti tentunya untuk jangka waktu 10 tahun yang akan datang. Saya sudah 67 tahun. Pertama memang jangan mengasihani diri sendiri. Jangan selalu mengharapkan orang maklum, oh dia udah mulai lansia, oh no no no. Dan juga jangan berpikiran negatif. Kalau bangun tidur, ya kita berdoa sesuai agama masing-masing. Bersyukur untuk apa yang kita dapat, apapun. Bahkan kadang ada kemalangan, misalnya ada keluarga, ada teman di masa pandemi ini. Banyak sekali kita kehilangan teman. Ya udah kita syukuri, walaupun kita tidak bisa menengok mereka. Tips-nya sebetulnya ringan aja. Bangun, berdoa, bersyukur. Jalan pagi. Itu saya selalu lakukan selama berpuluh-puluh tahun. Walaupun mungkin agak dikurangi kalau waktu muda, jalannya agak cepetan, agak jauhan. Tapi ketika usia gini, kita juga memakai hikmat ya. Jalan, yang penting jantung kita ini terpelihara dengan baik. Nah kedua, saya kebiasaan selalu setel lagu-lagu yang membuat saya gembira, membuat saya tenang. Jadi jangan pagi-pagi nyetel lagunya, lagu-lagu sinetron yang gak keruhanan. Aduh, gak deh. Itu kelihatannya ringan, tapi memancing emosi negatif. Jadi never do that. Tentunya makan sehat. Saya selalu makan buah dulu, minum susu, sebelum saya minum atau makan siang yang lain. Jadi bukan kelihatannya sepele, tapi makan buah dan sayur, serta bukan daging-dagingan ya. Ikan saya lebih suka, itu yang paling memelihara saya sampai saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.